selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada edisi video ini, admin akan mengajak panjenengan sedulur nasib dan hoki semuanya untuk mengulas mengenai ciri-ciri rumah yang akan membawa sial kepada pemiliknya di sepanjang tahun 2023 menurut beberapa ilmu kearifan seperti di dalam kitab primbon ataupun kitab ilmu feng shui ada beberapa hal yang bisa menjadikan suatu hunian rumah dikatakan sebagai rumah pembawa sial bagi pemiliknya rumah yang dianggap sebagai pembawa sial ini, dikarenakan tidak memiliki sirkulasi energi positif atau biasa yang disebut dengan energi chi di mana energi ini bisa dikatakan sebagai nafas yang akan membawa kehidupan di dalam suatu rumah selain bentuk fisik dari bangunan rumah itu sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa mengakibatkan terhambatnya energi chi yang masuk ke dalam rumah dua diantaranya adalah benda-benda yang ada di dalam dan sekitar rumah serta kebiasaan dari sang penghuni rumah itu sendiri berikut ini adalah beberapa ciri dari rumah yang akan membawa sial terutama di sepanjang tahun 2023 di mana juga bisa disebut sebagai rumah yang tidak akan dimasuki malaikat ciri rumah pembawa sial sepanjang tahun 2023 yang pertama adalah terdapat jenis lukisan tertentu yang menyimbolkan ketidakberuntungan sebenarnya tidak ada yang salah jika panjenengan ingin mendekor rumah dengan lukisan namun panjenengan juga harus tahu bahwa di dalam suatu lukisan, terdapat suatu energi yang bisa mempengaruhi suasana hunian panjenengan beberapa lukisan yang dianggap menjadi benda pembawa sial di suatu hunian rumah adalah lukisan air dengan arus deras, lukisan perang, lukisan kapal karam, lukisan binatang buas, dan lukisan yang bertema kesedihan lukisan dengan tema air berarus deras dipercaya menyimbolkan suatu ketidakstabilan terutama dalam bidang keuangan, hal itu akan membuat kekayaan yang terkumpul akan selalu hilang bersama dengan mengalirnya waktu sedangkan lukisan bertema perang, kapal karam, binatang buas, dan kesedihan dipercaya dalam Feng Shui akan mengundang kehadiran energi negatif seperti kekerasan, kemarahan, dan tentunya kesedihan ciri rumah pembawa sial sepanjang tahun 2023 yang kedua adalah terdapat hiasan yang berbahan dasar dari makhluk hidup panjenengan pasti pernah melihat hiasan-hiasan ruangan yang berasal dari makhluk hidup seperti hiasan dinding dari kepala hewan rusai yang diawetkan karpet dari kulit binatang, dan lain sebagainya hiasan-hiasan rumah yang seperti itu memiliki suatu residual energi negatif yang lumayan besar yang berasal dari rasa sakit, rasa marah, ataupun rasa takut ketika binatang tersebut dibunuh energi negatif tersebut akan mengkontaminasi energi positif di dalam rumah bahkan bisa mengundang energi negatif lainnya yang lebih besar sehingga jika panjenengan rasakan, rumah yang demikian terkesan lebih singgup dan angker rumah yang ada hiasan dari sisa-sisa binatang yang pernah hidup juga dikatakan tidak akan disinggahi oleh malaikat rezeki akibatnya rumah tersebut seolah-olah tidak membawa rezeki bagi para penghuninya ciri rumah pembawa sial sepanjang tahun 2023 yang pertama adalah terdapat jenis lukisan tertentu yang menyimbolkan ketidakberuntungan panjenengan pasti pernah melihat suatu film horror di mana tiba-tiba ada hantu yang keluar atau bersembunyi di bawah kolong tempat tidur hal tersebut memang ada benarnya hantu sangat menyukai tempat yang kosong tidak pernah terkena cahaya matahari, kotor dan lembab selain akan menjadi sarang entitas gaib kolong tempat tidur yang kotor dan berantakan akan memberikan dampak negatif pada kualitas tidur dan ketidakseimbangan pada aliran energi di tubuh panjenengan hal yang kelihatannya sepele ini apabila dibiarkan berlarut-larut dalam jangka waktu yang lumayan lama akan bisa mengakibatkan tersumbatnya aura pada tubuh panjenengan aura yang tersumbat akan menyebabkan susah rezeki susah jodoh, banyak kesialan, dan lain-lain ciri rumah pembawa sial sepanjang tahun 2023 urutan keempat adalah rumah yang pencahayaannya kurang terutama di bagian toilet pencahayaan di sini tidak hanya pencahayaan yang berasal dari lampu saja tapi juga dari sinar matahari usahakan agar cahaya bisa masuk ke dalam rumah dengan baik terutama pada bagian sudut-sudut ruangan dan kamar mandi rumah yang banyak menyimpan tempat yang gelap terutama pada siang hari sifatnya akan mengundang energi negatif untuk datang terutama pada bagian kamar mandi atau toilet di mana panjenengan tahu bahwa tempat tersebut merupakan salah satu tempat favorit dari para jin untuk menolak energi-energi negatif disarankan agar panjenengan memberikan penerangan yang baik pada bagian dalam rumah dan khusus pada bagian depan atau teras rumah wajib untuk memiliki penerangan yang cukup pada malam hari ciri rumah pembawa sial sepanjang tahun 2023 urutan kelima adalah rumah yang memiliki ruangan kosong yang tidak pernah dibersihkan atau didatangi manusia rata-rata di suatu rumah tinggal pasti memiliki suatu ruangan yang sering dijadikan sebagai gudang otomatis yang namanya gudang di dalam rumah pasti jarang disambangi oleh penghuninya jika hal ini terjadi di rumah panjenengan maka panjenengan harus hati-hati karena suatu ruangan yang dibiarkan kosong atau tidak didatangi manusia selama lebih dari 40 hari maka ruangan tersebut secara perlahan namun pasti akan dihuni oleh mereka yang tak kasat mata ditambah lagi jika tempat kosong tersebut panjenengan biarkan dalam keadaan gelap dan kotor maka rumah panjenengan akan dipenuhi oleh entitas negatif yang berpusat di ruangan tersebut rumah panjenengan akan menjadi rumah yang tidak dimasuki malaikat dan menjadi rumah pembawa sial ciri rumah pembawa sial sepanjang tahun 2023 urutan yang ke-6 adalah rumah yang penghuninya jarang membersihkan dirinya sebelum tidur di malam hari hal ini maksudnya adalah ketika panjenengan sehabis bepergian di malam hari dan setelah pulang kemudian hendak tidur maka panjenengan harus membersihkan diri panjenengan terlebih dahulu serta yang tidak kalah penting adalah jangan memakai pakaian yang tadi sudah dipakai pergi untuk tidur ketika panjenengan pergi keluar rumah maka otomatis akan banyak partikel debu yang menempel pada tubuh dan pakaian yang dipakai dimana dalam partikel debu tersebut memiliki residual energi yang kebanyakan bersifat negatif residual energi pada debu tersebut bisa berasal dari orang yang meninggal dunia karena kecelakaan bunuh diri ataupun juga dari suatu entitas negatif tempat angker yang kemudian menempel pada panjenengan jika residual energi negatif ini panjenengan bawa tidur maka akibatnya adalah akan terjadi akumulasi atau penumpukan energi negatif di alam bawah sadar panjenengan selain itu juga akan memicu terjadinya tindihan bahkan penampakan ciri rumah pembawa sial sepanjang tahun 2023 yang ketujuh adalah rumah yang didalamnya terdapat jam rusak atau kalendar yang sudah tidak update seringkali kita anggap bahwa kedua benda tersebut adalah hal yang wajar dan biasa saja di rumah padahal jam yang mati atau terlambat dan kalendar yang sudah kuno keduanya merupakan simbol yang tidak baik di dalam ilmu feng shui jam rusak dan kalendar kuno sebagai simbol waktu yang berhenti atau mundur dipercaya menggambarkan penghuni rumah sedang terjebak dan tidak bisa maju di dalam kehidupannya sehingga bisa membawa kesialan, kemacetan dalam rezeki, bahkan sebagai perlambang kematian demikianlah video kita kali ini mengenai 7 ciri rumah pembawa sial sepanjang tahun 2023 dimana juga menjadi rumah yang tidak akan dimasuki malaikat semoga dapat menambah wawasan dan ilmu bagi kita yang menyaksikannya dan seperti yang sudah-sudah selalu admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu memperoleh perlindungan Tuhan dan dilancarkan kerezekiannya amin